Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys sobat insiders, jadi di video kali ini admin kembali membaikkan info tentang daftar 3 hp murah Harga cuma 200 ribuan aja paling recommended versi gadget inside Nah buat kalian yang penasaran, mendingan langsung aja kita bahas dalam daftar 3 hp tersebut Di urutan pertama ada OPPO Neo 5, ponsel yang dirilis sekitar tahun 2014an yang lalu ini Dijual dengan harga yang cukup murah nih guys, yakni sekitar 200 ribuan aja Nah ingat ya guys ya, ini harga second karena memang barang barunya sudah tidak diproduksi lagi Nah dengan harga segitu spesifikasinya sendiri adalah sebagai berikut Dari segi dapur pacu, ponsel ini sudah ditopang dengan chipset Snapdragon 400 Plus paduan memori RAM 1GB dan 4GB sebagai internal storage-nya Yang mungkin masih minim banget Tapi tenang aja kalian bisa ekspansi menggunakan microSD up to 32GB Ya cukup lah buat WA-WA ringan serta musik juga Beranjak ke bagian desain, untuk bagian depan terdapat balutan layar seluas 4,5 inch Yang tergolong cukup kecil juga ya guys ya Sementara bagian belakangnya membawa desain dengan monokamera beresolusi 5MP dan selfie 2MP Terakhir untuk ketahanan penggunaan atau baterainya sendiri berkapasitas 1900mAh Buat kalian yang penasaran, kalian bisa langsung cek link pembeliannya di deskripsi video di bawah Di urutan berikutnya ada Mito Note A62 Ponsel yang dirilis sekitar 2018 yang lalu ini kini dijual dengan harga yang cukup murah Yaitu Rp 200.000 Atau lebih tepatnya Rp 200.099 Nah dengan harga segitu spesifikasinya sendiri adalah sebagai berikut Dari segi dapur pacu, ponsel ini sudah ditopang dengan CPU 1.3GHz Dengan paduan memori RAM 1 dan 8GB sebagai internal storage-nya Yang udah cukup buat sosmed keringan dan WA Terus juga masih bisa kalian ekspansi menggunakan microSD up to 32GB Oke beranjak ke bagian desain Untuk bagian depan terdapat balutan layar seluas 5,5 inch Dengan resolusi 480 alias SD Sementara di bagian belakang membawa desain dengan monokamera Yang memiliki resolusi 8MP dan selfie 5MP Terakhir untuk baterainya sendiri Ponsel ini sudah ditopang dengan baterai berkapasitas 2000mAh Buat kalian yang penasaran Kalian bisa cek link pembeliannya di deskripsi video di bawah Di urutan selanjutnya ada Andromed Q Ponsel yang dirilis tahun 2015 ini Kini dijual dengan harga yang cukup murah guys Ini sekitar 200 ribuan juga guys Nah dengan harga segitu spesifikasinya sendiri Contohnya dari segi dapur pacu Ponsel ini sudah ditopang dengan CPU quad core berkekuatan 1,2 GHz Sedang untuk bagian memorinya terdapat paduan memori RAM 1GB Dan 8GB sebagai internal storage nya Beranjak ke bagian desain Untuk bagian depan terdapat balutan layar seluas 4,5 inch 480 alias SD Sementara bagian belakangnya membawa desain dengan monokamera Yang beresolusi 5MP saja serta selfie 2MP Nah beranjak ke bagian baterai iPhone ini juga sudah membawa topangan baterai berkawasitas 2.000 mAh Buat kalian yang penasaran Kalian bisa langsung cek link pembeliannya Di deskripsi video ini Nah itu tadi guys Daftar 3 HP murah harga mulai 200 ribuan terbaik versi gadget inside Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh